Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pemeriksaan Jawa Sarja. Inilah Pantai Kemiren, di mana sepanjang garis pantai dari mulai PLTU yang terlihat di sisi sebelah timur, itu dibuat tanggul untuk penahan ombak. Dan ini benar-benar termasuk proyek besar, karena kalau kita lihat panjangnya itu sampai PLTU itu masih ada 1 kg-an. Jadi terlihat sama-sama dan ini adalah proyeknya di Pantai Kemiren. Jadi untuk ketinggian tanggul ini mungkin ada, kalau dari tanah yang biasanya itu sekitar 4-5 meter, dan ini benar-benar proyek besar. Mungkin teman-teman ingin bisa melihat, inilah nanti yang barangkali kangen dengan Sinacap, itu juga di sisi sebelah timurnya dibuat semacam pemacah ombak dari batu hitam. Sementara di sisi sebelah selatan, kita juga terlihat proses pembangunannya. Dan kita lihat untuk ini yang baru sedang, nanti akan diurup inilah proyek tanggul atau penahan ombak. Karena barangkali di Sinacap ini, kalau tidak dibuat demikian, nanti akan sangat beresiko untuk lautannya, nanti akan masuk ke daratan. Sementara memang karena adanya proyek ini, mungkin khususnya para nelayan itu yang di pinggir laut ya agak sulitan, tapi ya tidak masalah karena ini sementara dan itu atalat beratnya, seperti pego. Dan aku yakin ini membutuhkan ribuan truk, ribuan truk dalam proses pembangunannya. Ini kalau lebar untuk tanggulnya ini sekitar 5 meter. 5 meteran. Ini bukan hari minggu, ini banyak sekali juga yang ingin jalan-jalan. Sementara untuk lapak-lapak pedagang itu di bawah pohon-pohon cemara. Makanya ada yang mengatakan ini pantai cemara sebu. Karena memang pohonnya banyak sekali. Dan ini sudah disini sebagai destinasi wisata untuk teman-teman. Karena tadi saya masuknya agak pagi sehingga tidak membayar. Kita lihat proyek ini dari mana dan siapa yang membayai. Kalau kita lihat ada brosur apa namanya, macam papan proyeknya. Ternyata bukan jalur akses nelayan. Selain pekerjaan nanti lara masuk. Berarti nanti kami masih dalam proses pengerjaan. Barangkali ini proyek nasional karena membutuhkan dana yang besar. Untuk mengatasi abrasi atau mungkin air laut yang nanti dimungkinkan untuk bisa masuk merusak daeratan. Ya inilah pantai kemiren di hari minggu pagi. Kita lihat dari dekat untuk penggunaan alat alat berat ini bego. Di sisi sebelah utara itu tadi juga tidak terlihat untuk membuat, mengancangkan ketonnya. Jadi ini ya teman-teman ini adalah alat untuk memasang keton masuk ke dalam tanah. Karena harus dengan bantuan mesin. Karena nanti rencananya, dan ini sudah berjalan. Mulai sebelah timur dari PLTU Karangkandri, itu nanti akan menjadi wilayah kawasan industri baru. Jadi sampai ke selatan, itu atau ke barat, ini istilah dari PLTU Gunton, apa Karangkandri itu, sekitar 1 kilo lebih, itu seluruhnya di pinggir pantai itu nanti dijadikan semacam kawasan industri baru. Dan sudah pembayaran lahan-lahan ke warga itu, saya informasinya juga sudah dimulai atau mungkin barangkali sudah selesai. Jadi ini merupakan rencana ke depan adalah termasuk daerah kawasan industri di wilayah Jilacat. Jadi kalau di sekitar kota atau di Teluk Penyu-nya itu sudah, barangkali sudah maksimal, sudah habis di kawasan industri sekitar pertamanya juga sudah habis. Dan ini adalah di sisi selatannya. Itu kalau masuk desanya ini, masuk desa Mertasingai. Dari mulai PLTU Karangkandri itu, desa Karangkandri sampai ke barat, sampai ke desa Mertasingai itu kurang lebih 1 kiloan lebih, itu menjadi kawasan industri baru. Inilah kondisi Jilacat di tahun 2024. Bagi teman-teman yang mungkin berada di luar, ingin mengupdate informasi, inilah jilacat di tahun 2024, bulan Juni. Kita lihat beton-betonnya yang sebagai penahan ombak ini juga untuk standar kualitasnya, sudah standar internasional barangkali. Itu lapak-lapak pedagang di sepanjang garis pantai Kemiren ini sudah mulai beraktifitas, karena sekarang jam 6 pagi. Hari Minggu kebetulan sehingga terlihat lebih rame. Jadi ke depan saya yakin setelah nanti proyek ini jadi, ya memang yang tadinya dari lapak pedagang itu bisa melihat pantai, besok tidak. Karena tanggulnya lebih tinggi, secara otomatis kalau ingin melihat pantai ya harus naik ke tanggul, nanti jalan-jalan di atas tanggul. Seperti yang di sisi sebelah selatan sana. Oke teman-teman, untuk laporan update proyek tanggul di Kabupaten Jilacap, di Pantai Kemiren, sepanjang garis pantai di Jilacap, dari channel Jawa saja, mengucapkan terima kasih. Semoga ini bermanfaat dan bisa menambah informasi untuk teman-teman yang berasal dari luar. Atau di luar Jilacap, ingin melihat kondisi Jilacap. Kalau ada kekurangan, mengucapkan sebelah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur, na'un. Terima kasih. Terima kasih.